Ada kisah yang sangat menarik, diceritakan oleh Charlie Chaplin, komedian paling terkenal Tempo dulu. Dia bercerita, Waktu masih kecil, aku diajak oleh ayahku untuk menonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan roket untuk membeli gargis. Antrian cukup panjang, dan di depan kami ada satu keluarga ikut antri, bapak, ibu, dan empat anaknya. Anak-anak itu tampak bahagia dari bagian yang mereka kenakan. Dapat dipastikan bahwa mereka bukan orang kaya, bagiannya sangat sederhana, meski tidak tekil. Tiba giliran mereka harus membayar kargis, sang bapak merocoh kontong celana, dan tampak kebingungan. Uangnya tidak cukup untuk membayar enam lembar kargis. Dia sedih dan murung, kemudian segera minggir dari antrian. Ayahku melihatnya dan langsung merokok uang dua puluh dolar dari sakunya. Ayahku langsung menjatuhkan uang itu, disamping bapak empat anak tersebut. Ayahku menepuk bundanya dan berkata, Pak, uang Anda jatuh. Bapak itu menoleh, memandang ayahku, dan dia sadar bahwa ayahku mau membantunya supaya bisa membeli enam kargis. Matanya sebab bibirnya tersenyum, dan dia ambil uang dua puluh dolar itu sambil berterima kasih. Ayahku pun tersenyum, lantas mundur menghampiri aku. Aku lihat bapak itu segera beli kargis untuk keluarganya, mereka tampak sangat bahagia. Ayahku lantas mengajak aku pulang, kami tidak jadi nonton pertunjukan sirkus. Ternyata uang ayahku hanya dua puluh dolar, dan sudah diberikan kepada keluarga tadi. Dalam hidupku itulah pemandangan yang paling menajubkan, pemandangan yang jauh lebih indah dibanding pertunjukan apapun di muka bumi ini. Jejak saat itu aku meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan, bukan kata-kata. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang Anda berikan, ini tentang seberapa besar cinta yang Anda berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.